Hai adikku tidurlah saya tidur tidurlah dengan lelapnya tutupkan mata indahmu sehingga alam yang terasa gelap namun sebenarnya engkau membuka dunia baru dunia yang terang benderang tentang banyak hal yang tak pernah engkau temui di alam nyata karena tiba-tiba kuku-kuku terbang bisa berubah menjadi lelaki yang penyayang menyapamu karena tiba-tiba engkau bisa punya sayap dan terbang berdiri di puncak gunung Rinjani tanpa usaha keras seperti para pendaki pongah lakukan di alam nyata karena tiba-tiba orang yang engkau rindu duduk di sampingmu dan menyediakan pundaknya untuk engkau sandari sehingga engkau nyaman damai dan bisa bernafas dengan tenangnya dunia baru yang terang benderang itu nantinya bisa membuatmu bangun dengan badan segar bugar menjadikan pikiranmu selalu berpikir positif bersih seperti tanaman hias yang engkau sirap setiap pagi dan sore adikku engkau akan bersemangat engkau akan merasa mentari pagi begitu bersahabat dan dermawan memberimu kehangatan dan lembut adikku tidurlah sayang tidur tidurlah dengan lelakmu dan membiarkan ototmu meregang dalam rehatnya lalu biarkan telinga seksimu menutup sendiri dari kebisingan angkara nyata dan menjadikan pikiranmu beranjang sana dengan cita-cita otopinya sehingga engkau setelah bangunnya akal dan batinmu menjadi satu seutuhnya dan menjadikanmu benar-benar sebagai bidadari tak bersayang engkau menjadi inspirasi buat orang di sekitarmu ah adikku tidur tidurlah sayang dengan indahnya kiranya Tuhan menyayangi mu selalu semoga ya semoga karena hanya kepadanya manusia berserah diri di setiap ruang dan waktu